Selamat malam, Namo Buddhaya. Semoga dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun, serta maju berkembang di dalam Dhamma Ajaran Cuci Sang Buddha, hingga nanti mencapai Nibbana, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Terima kasih. Sepi ya, ternyata rame, karena Anda retret juga di biara Mahakasapa, dibimbing oleh Banti Tanawaro. Seharusnya saya juga kesana juga, waktu itu ditawari oleh salah satu panitianya, cuma kemelekatan saya dan kasih sayang saya begitu besar kepada Anda. Jadi saya enggak tiga meninggalkan Anda, jadi saya harus tinggal di sini. Atau kekasapa saja? Ya, ada pertanyaan? Oh, langsung ada pertanyaan ya, boleh silahkan. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Bante, saya ingin bertanya, pada saat saya meditasi kenapa tubuh saya bergoyang? Sangat bergoyang. Karena apa ya Bante? Ya, karena apa ya Bante? Ya, karena bergoyang. Goyangannya itu terasa sangat kuat, kayak kena gempa gitu. Wah, keren itu. Saya belum pernah mengalami soalnya. Selamat Anda sudah mencapai duluan ya. Baik, saya tidak tahu pasti apa yang Anda rasakan dan saya juga tidak pernah mengalami fenomena seperti itu. Cuma saya bisa menjawab, unsur jasmani manusia atau yang membentuk yang disebut sebagai manusia, itu memiliki yang disebut sebagai empat unsur mahabuta atau empat unsur pokok. Salah satunya adalah unsur angin. Mengapa kita bisa mengembang, kemudian mengembuskan nafas, tarik nafas, mengembuskan nafas ya, kembang kempis perutnya, itu unsur angin. Kita bisa menggerakkan tangan kita ke kanan dan ke kiri, kita bisa melangkahkan kaki kita ke depan dan ke belakang, pun bisa menggoyangkan jasmani kita, entah itu disengaja ataupun mungkin karena tidak sengaja, atau mungkin karena tuntutan jasmani tertentu ya, atau istilah sekarang apa, manusia itu punya motorik ya, ada motorik yang tidak sinkron atau tidak normal juga bisa juga. Tapi yang pasti itu disebabkan oleh unsur angin, pergerakan itu disebabkan oleh unsur angin. Nah kalau misalnya ditanya kenapa, tentu saudara sendiri yang harus mencarinya dalam artian, kenapa ya saya bisa bergerak seperti ini, apa, mengapa, kenapa dilihat ke dalam. Kemudian nanti, oh ternyata saya terlalu pegang misalnya, oh ternyata saya kurang relax, oh ternyata saya kurang begitu fokus terhadap nafas misalnya. Tapi yang satu, yang pasti jawaban dari saya, manusia memiliki unsur pokok, empat unsur pokok, yaitu unsur air, unsur tanah, unsur udara, dan unsur api. Jadi barusan yang membuat koko bergetar atau bergoyang itu tidak lain, tidak bukan adalah unsur angin. Masalahnya apa ya, unsur udara ya, masalahnya apa dan kenapa, nah ini saya juga tidak paham ya, apakah angin nasi terlalu kencang atau bagaimana. Jadi itu, kita bisa memiliki unsur itu, karena kita memiliki unsur itu. Itu disebut sebagai rupa ya, rupa itu juga bagian daripada angin itu juga, atau udara itu bagian daripada rupa. Jadi unsur terbesar manusia itu selalu dipermainkan oleh nama dan rupa. Nama itu adalah kelompok batin atau yang mengetahui kalau saya bergoyang, dan yang bergoyang itulah yang disebut sebagai rupa. Jadi manusia itu tidak lebih, tidak bukan hanya sekedar permainan daripada nama dan rupa. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita kecap, itu semuanya adalah rupa. Yang menyadari saya mengecap, saya mendengar, saya melihat, saya bergoyang, itulah yang disebut sebagai nama. Nah jadi selamat Anda sudah dipermainkan oleh nama dan rupa Anda. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, kalau belum bisa menjawab, coba nanti meditasinya diperdalam. Apa yang menyebabkan saya bergoyang, apakah karena memang murni unsur daripada maha buta tadi, ataukah ada faktor lainnya, nah itu koko sendiri yang bisa jawab. Terima kasih, mudah-mudahan cukup membantu. Ada lagi? Oke silahkan. Nama budaya Bante, jadi saya ingin bertanya Bante, ketika kita meditasi, bagaimana ketika kita meditasi kita mengalami kesemutan? Apakah pikiran kita harus fokus ke sensasi fisik, kaki kesemutan, atau kita tetap menyadari nafas kita Bante? Barusan mengalami? Iya, baru mengalami. Terus apa? Antisipasinya bagaimana? Apa yang dilakukan? Saya cuma bingung apakah saya harus fokus sepenuhnya pada kaki saya yang kesemutan, atau saya tetap menyadari nafas. Oke, sampai selesai masih kesemutan? Dengan kebingungan? Iya, Bante. Oke, baik. Saat kita fokus terhadap nafas, dan di sisi lain kita juga mengalami yang namanya sakit fisik, kegel atau kesemutan, dan lain sebagainya. Boleh enggak kita misalnya geser kaki, atau saya harus ngapain? Kalau memang rasa sakitnya itu begitu kuat, rasa kesemutannya itu begitu kuat, Anda merasa tidak mampu untuk menghadapinya, boleh digeser. Boleh digeser. Biasanya kalau rasa sakit itu kemudian kita merasa belum mampu untuk mengembangkan, mengembangkan pelepasan, kemudian kita perhatikan di situ, biasanya rasa sakitnya, kesemutannya semakin memuncak, Anda nanti semakin geram, semakin kesel. Kalau memang Anda harus istilahnya geser kaki, atau geser posisi, geser aja enggak masalah, habis itu baru mulai ke objek, tetap fokus ke objek. Tapi kalau Anda misalnya memang sudah merasa mampu untuk melampaui hal itu, maka fokus saja ke objek, karena dari awal kan kita memakai objek, fokus kepada objek, sudah fokus kepada objek, kesampingkan kanan dan kiri, kesampingkan kesemutan dan rasa sakit, itu kalau dirasa mampu, kalau dirasa sudah mampu, kayaknya saya mampu nih, saya melewati hal ini. Oke, saya fokus hanya kepada nafas. Ini bukan kesemutan, ini bukan rasa sakit, ini bukan aku, ini bukan diri Q, ini bukan milikku. Budho, 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 nafas, 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 budho, budho, terus menyadari. Itu kalau dirasa mampu, pokoknya sugestikan, memakai sugesti anata itu bagus juga. Ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Sabe sangkara anica, sabe sangkara anica, sabe sangkara anica, berlalu, berlalu, pergilah, 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 lepas pelan-pelan. Kembalikan ke nafas, 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 benar, nipati nafas, nafas masuk, nafas keluar. Tidak ada kesemutan, tidak ada rasa sakit, nafas masuk, nafas keluar, terus sugestikan kepada diri Anda. Ya, tapi kalau memang enggak mampu, ya boleh gisir kaki, enggak apa-apa. Tidak ada masalah kok, belajar sama bantik, gampang aja, tenang. Enggak harus ngotot, pokoknya saya itu harus bisa duduk tiga jam. Robot lebih sakti daripada Anda kalau begitu. Patung lebih sakti daripada Anda kalau begitu. Kalau kita lihat orang wipasana itu kan malah geraknya lebih aktif. Mata, telinga, dibuka semua, kaki, jalan ke sana, kemari, lambean tangan juga biasa. Orang wipasana itu justru kebalikan daripada orang melakukan samata. Itu lebih aktif, tapi kesadarannya kuat. Bahkan satu keistimewaan daripada meditasi berjalan itu konsentrasinya lebih kuat ketimbang meditasi duduk. Bayangkan orang jalan tapi tetap bisa berkonsentrasi, berarti kan lebih kuat daripada meditasi duduk. Jadi enggak ada masalah dengan gisir kaki itu bukan satu hal yang anti. Kemudian teman kita ada yang sanggup misalnya, oh saya sanggup tiga jam tidak bergerak, bahkan sampai 24 jam tidak bergerak seolah-olah saya tidak bernafas. Kalau kuat bagus, tapi bagi Anda yang belum kuat ya jangan dipaksa. Kalau kuatnya bawa cuma satu kilo ya jangan bawa lima kilo. Kita tahu porsi kita, kita tahu siapa diri kita. Bisa menjawab ya? Terima kasih. Mereka tanda banti. Ya sama-sama. Ada lagi? Ya silahkan. Ini diborong sama cowok semua ya? Cewek yang kebahagiaan. Selamat malam menemuk budaya banti. Saya ingin bertanya, Apakah saya termasuk melanggar sila pertama? Beberapa hari ini saya sedang bawa mobil, tiba-tiba melanggar kucing banti. Kucingnya nyurongsong sendiri, tanpa sepengetahuan saya sudah teranggal dan meninggal. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk melanggar sila pertama? Yang kedua, saya ingin bertanya, umat masyarakat umumnya, kalau kita melanggar kucing banti, katanya kita harus buka baju, terus membungkus kucingnya dan menguburnya. Nah, kita sebagai umat buddha yang sudah belajar dharma, apakah perlu sampai melakukan hal begitu? Itu saja banti, terima kasih. Baik, kalau ditanya melanggar atau tidak, tegas saya nyatakan, tidak. Kalau Anda tidak memiliki niat, tapi kalau Anda memiliki niat, ya itu baru terjadi sah sebagai pembunuhan. Karena pembunuhan itu ada beberapa faktor, diantaranya adalah pertama, adanya niat, adanya obyek, makhluk itu sampai meninggal, dan meninggalnya itu karena kita. Selama unsur-unsur ini tidak terpenuhi secara total, maka tidak bisa sah dinyatakan sebagai pembunuhan. Mengapa orang yang sengaja membunuh, pembunuhan berencana penjaranya lebih panjang, ketimbang orang yang hanya melanggar sampai meninggal. Paling dia disuruh ke pemakaman, atau sampai acara krimasi selesai, menanggung itu, selesai, ya sudah selesai. Kenapa tidak di penjara? Karena tidak ada unsur niat. Niatnya tidak terpenuhi. Jadi sudah pupus di situ, sudah putus di situ. Tapi kalau ada niat, makhluk itu mati karena kita, kita memang penyebab daripada kematian makhluk tersebut, maka itu yang disebabkan sebagai pembunuhan. Kalau itu terlanggar karena tidak sengaja, maka itu tidak sah disebut sebagai sebuah pembunuhan. Itu yang pertama. Semoga terjawab, semoga tenang. Tidur nyanyanya nanti malam. Kemudian yang kedua, memang itu kan cerita yang dari apa namanya. Turun-temurun ya, ketika kita melanggar kucing, maka kita harus buka baju dan membawanya pulang. Itu kan dalam rangka kita sebagai manusia yang tahu tentang cinta kasih, ya daripada di situ enggak ada yang ngurus, boleh buka baju, asalkan koko punya baju yang lain. Tapi kalau enggak punya baju yang lain, mungkin boleh minta handuk kepada orang sekitar, atau mungkin ditaruh di koran atau dan lain sebagainya pun, tidak ada masalah. Baru nanti ketika sudah sampai waktu yang cocok atau tempat yang cocok, baru dikebumikan dengan baik. Supaya apa? Supaya tidak baunya tidak menyebar kemana-mana. Nah itu juga ada rasa empati terhadap orang sekitar. Coba kalau sudah dilanggar, kemudian kita biarkan di situ, orang yang lalu-lalang di situ bagaimana? Kasian kan? Baunya busuk. Nah kayak gitu, itu sebenarnya enggak ada masalah. Tapi itu adalah perlakuan kita secara moral, secara sosial itu elok dan sangat luhur, sangat mulia sekali. Jadi harus dibungkus dengan rapi ya. Misalnya sudah sampai, maaf cakap ya, misalnya isi kepalanya sampai keluar ya. Kalau sampai enggak dibungkus dengan baju, misalnya kita taruh di mobil ya kan, enggak elok juga. Nanti mobil kita kotor misalnya. Jadi alasannya mungkin di situ juga bisa terjadi. Supaya darahnya enggak kemana-mana, supaya organ dalamnya enggak berjeceran kemana-mana. Itu juga alangkah baiknya dibungkus dengan kaos ya. Baik juga enggak ada salahnya kok. Kita jangan mengembangkan hal-hal yang memang tidak ada dasar spiritualnya. Tidak ada dasar moralitasnya gitu ya. Itu sudah sangat cukup sekali, sudah sangat baik sekali. Mudah-mudahan nanti malam bisa tidur nyenyak ya. Jangan takut. Dan kalau misalnya masih raku ya, itu kan hubungan karma. Semoga kucing yang tadi pagi saya langgar, dia turut bergembira atau didoakan semoga dia bisa terlahir sebagai manusia setidaknya dan berjodoh dengan Buddha dan Madan Sangha. Lebih keren lagi. Lebih bagus lagi. Itu sudah lebih daripada cukup. Kita jadi sugestikan. Atau di tempat kejadian juga boleh diungkapkan. Tapi enggak usah sampai gemar-gembur ya. Cukup menamotasak tiga kali, budang, damang, sanghang, seranang, kacami tiga kali, kemudian saca kiriagata diungkapkan, kemudian baru niat baiknya diungkapkan. Semoga kucing yang saya langgar ini terlahir di alam yang lebih berbahagia, setidaknya ke alam manusia. Jangan terlahir lagi di alam kucing kalau bisa. Bagus juga kalau bisa ke alam manusia. Itu sudah lebih daripada cukup. Sudah sangat luar biasa. Baik, sini tiga. Kaum ibu, kaum perempuan. Bisa ya, sudah cukup mewakili aku ya. Sudah bisa terjawab ya. Iya penting, terima kasih. Oke, sama-sama. Kaum ibu enggak ada? Gimana kalau saya yang bertanya? Khusus kaum ibu. Kalau enggak ada yang bertanya, saya yang tanya loh ini loh. Ini saya enggak main-main loh, bener loh ini loh. Sungguh-sungguh ini saya ini. Apa yang akan Anda lakukan jika anak Anda yang sehubungan emosionalnya dekat gitu ya. Hilang arah atau lebih tepatnya belum mampu untuk menentukan arah langkahnya mau kemana. Ayo, apa yang akan Anda lakukan. Anak yang lagi galau mencari jati dirinya, apa yang akan Anda lakukan. Anda punnya anak loh, seharusnya lebih pintar daripada bante. Ayo. Suruh siapa tadi suruh tanya, enggak mau. Hah? Dibimbing. Boleh tahu tipsnya, bimbingnya bagaimana? Kasih tahu tentang moralitas, terus ajarin spiritual, bawa ke viara, mendengarkan dharma. Oke, enggak jauh-jauh dari tips yang mau saya sampaikan sebenarnya ya. Ada lagi? Karena ini sering terjadi, bahkan dulu juga itu terjadi kepada diri saya sendiri pun ya mohon maaf ya, saya tanpa merendahkan kedua orang tua saya, tapi istilahnya saya mengetahui kapasitas beliau seperti apa. Jadi kebingungan dalam hal-hal demikian. Syukur kalau misalnya Anda menjadi orang tua yang mampu membimbing anak ke arah yang lebih tepat. Itu sangat luar biasa sekali. Dan untungnya saya adalah orang yang suka usil, mau bertanya sana-sini, akhirnya ketemu sama orang-orang yang cukup bijak di masa itu. Dan saya anggap mampu membentuk karakter saya sehingga kemana saya harus menentukan arah hidup atau arah langkah berikutnya. Baik, ketika empat hal sudah terpenuhi dengan baik, empat kebutuhan pokok sudah terpenuhi dengan baik. Ya, pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan. Biasanya manusia tidak cukup hanya dengan empat hal ini tadi. Tidak hanya cukup dengan empat hal ini tadi. Kadang ketika empat hal ini tadi sudah tercover dengan baik, kayak ada sesuatu yang hati ini rasanya kayak ada lubangnya. Nah, jadi dia perlu penutup untuk menutupi lubang dalam hati. Jadi tidak hanya butuh soal makan, soal pakaian, soal tempat tinggal, soal kesehatan. Enggak. Ada orang yang memang secara empat hal ini terpenuhi dengan baik. Tapi hatinya hampa, kosong. Sehingga dia perlu arah langkah atau belum mampu menentukan arah hidupnya harus kemana. Nah, tips dari saya, tidak jauh-jauh dari, saya lupa namanya, tiba-tiba ya. Ibu Jenny, istrinya Bapak Pausan, malah nama suaminya yang lebih ingat. Ibu Jenny. Jadi, kalau kita galau terhadap hal-hal seperti itu, maka tips yang pertama, baca parita, pelajari kitab sujinya, bermeditasi, kembangkan batin melalui mendengarkan dhamma, entah lewat Youtube atau secara langsung, dan bahaslah dhamma pada saat yang tepat. Ini akan mampu mengurangi kegalauan atau setidaknya akan memberikan arah langkah yang jelas kepada anak-anak remaja kita. Karena beberapa hari lalu, ada teman juga, sudah lama dia mengungkapkan ingin jadi seorang biku. Kebetulan kita sudah kehilangan satu ya, pupus satu. Awalnya sudah, wah aku pokoknya harus jadi biku. Tapi, fakta di lapangan berbeda. Idealisme yang ada di dalam otak ternyata tak sama dengan apa yang ada. Jadi, ada guncangan-guncangan lain. Bante mau menanggalkan jubah. Ya, wajar sebagai manusia. Tapi bukan dia yang saya ceritakan. Tapi intinya semenaranya tinggal satu. Ada yang mau daftar lagi? Boleh? Asun boleh? Asun boleh? Boleh ya, nanti girunya dibuka. Tenang aja. Jadi, orang itu sudah lama ingin mengungkapkan pengen jadi biku. Katanya dari umur SMP. Kebetulan semalam itu saya tanya, tiga hari yang lalu saya tanya. Gimana, kamu masih ada keinginan untuk menjadi seorang biku enggak? Masih adalah bante. Lalu, kenapa enggak diwujudkan? Saya bilang gitu. Terus kemudian saya tanya, umur kamu berapa? 24 tahun bante. Oh, sama persis. Saya juga dulu menjadi seorang biku, umur saya 24 tahun. Nampak tua berarti saya. 24 tahun. Beliau bilang, nantilah bante, tunggu sembari saya membulatkan tekat. Bagus juga sih. Membulatkan tekat, batas waktunya nanti sampai umur 29 tahun. Bilangnya supaya seperti sang Buddha. Seperti pangeran sidarta kan. Umur 29 tahun. Saya tidak mematahkan harapannya. Jadi saya tidak mau. Ya kalau sampai umurmu sampai 29 tahun. Kalau enggak sampai, saya tidak mau mematahkan beliau. Jadi ya oke, enggak apa-apa. Daripada icip-ici pakai jubah. Terus kemudian berlalu kan. Mendingan bulatkan tekat dulu, baru setelah itu mati-matian bertarung. Apapun yang terjadi, saya tidak akan menanggalkan jubah ini. Sebelum kekotoran batin saya terkikis. Sebelum kekotoran batin saya teratasi secara tuntas. Begitu. Seharusnya, itu seharusnya. Lapangan berbeda. Jadi kemudian saya memberikan beberapa jawaban. Salah satunya seperti apa yang ibu mengungkapkan tadi. Jadi ada kalanya membaca perita bisa membuat kita tenang. Kemudian mempelajari kitab suci, bermeditasi, mendengarkan dhamma, dan membahas dhamma pada waktu yang tepat. Itu biasanya bisa mengurangi kegalauan. Kenapa? Ketika di sini sudah buntu, kita tidak punya teman untuk mengurei hal ini, hanya kita pendam sendiri. Biasanya semakin pusing, semakin pening, tidak ketemu solusinya. Ya, maka harus membaca perita, baca kitab sucinya, bermeditasi, mendengarkan dhamma, dan membahas dhamma pada saat yang tepat. Beda loh ya, mendengarkan dhamma sama membahas dhamma. Kalau membahas dhamma kan kegalauan saya ini kenapa? Ya, itu membahas dhamma. Kalau hanya mendengarkan dhamma kan pasif dari satu pihak, satu orang saja. Jadi mudah-mudahan tips ini bisa Anda tularkan kepada anak Anda, teman-teman Anda, atau bagi siapapun yang galau sedang mencari arah hidup. Bahkan orang yang mungkin sudah menikah, sudah berumah tangga, orang yang sudah berumur pun tidak jarang arah hidupnya itu galau. Saya mau harus kemana Bante? Secara empat kebutuhan pokok, oh saya tidak kekurangan, saya melimpah warisan dari ayah saya enggak habis tujuh turunan. Misalnya sadu gitu dong ya, enggak habis tujuh turunan. Maka untuk itu Anda perlu mengembangkan ke dalam diri. Ada kekosongan spiritual yang harus diisi, yang harus ditingkatkan. Kalau Anda memang memiliki harta benda yang berlimpah, gunakan hal itu untuk menunjang kebaikan, untuk menyempurnakan parami-parami Anda. Jangan hanya disimpan di bank, tapi Anda harus menanam benih-benih kebajikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kalau enggak ada pertanyaan, saya akhiri. Masih ada pertanyaan? Saya kira cukup ya? Cukup Bante, enggak usah lama-lama. Cukup, mungkin itu yang dapat Bante sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, sabi sata, bauan tu suki tata, namo budaya. Terima kasih. Terima kasih.